Shalom Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore Bapak Ibu Ya nama saya Muhammad Subhan Tadi kami sudah ibadah dari pagi tadi sampai saat ini Saya mau memberikan kesaksian dimana anak saya Kairos namanya Bisa tampilin kali ya sambil bisa dilihat Ya Kairos artinya waktu Tuhan Jadi saya mau memberikan kesaksian ini karena anak kami kena cancer leukemia tipe ALL Jadi dokter memfonis anak kami terkena cancer ini Dan kami sudah melayani tiga orang cancer tiga-tiganya meninggal Terus tiba-tiba anak kami kena cancer leukemia Saya punya istri hanya satu Nama memang Muhammad Subhan tapi saya pengikut Yesus Yang mati di kayu salib dan bangkit dan memberikan amanat agung Itu saya Bapak Ibu Keluarga masih diseberang tapi sudah percaya Yesus ibu saya Itu istri saya yang cantik tadi ini dua anak saya yang satu yang botak itu namanya Kairos Yang kedua namanya Noah Jacob Subhan Nah ini bisa lanjutin Ini mukanya anak saya sebelum terkena cancer dan setelah kena cancer Waktu kondisi ini terjadi saya disuruh Tuhan untuk melihat muka anak saya Saya bilang ada apa di dalam muka anak saya Terang-terang disitu gak enak kelihatannya dalam kondisi seperti ini Tuhan bilang gini lihat lagi Saya perhatiin sebelum ini berwarna Sesudah kena cancer itu tidak berwarna Berarti karakternya Tuhan itu suka akan warna Kalau gak suka warna berarti ego keluar Kalau ada di negeri ini pengen satu warna berarti egonya yang mau keluar Next Di rumah sakit di Jakarta Medistra Saya jatuh disini waktu saya gendong anak saya Kairos Dia bilang papa Papa kuat ya Bapak ibu Saya bilang iya papa kuat Disini gak bapak ibu Disini mau hancur Anak sakit saja itu rasanya gak enak Apalagi Difonis cancer leukemia tipe ALL Saya tanya dokter Dok anak saya bisa sembuh gak Dokter jawabnya apa Dokter bilangnya kami usahakan Saya bilang anda tidak menjawab pertanyaan saya Anak saya bisa sembuh apa enggak Ada cancer survive Dia bilang gitu Ada cancer yang sembuh Saya bilang anda juga tidak menjawab pertanyaan saya Pertanyaan saya apakah anak saya Masuk di dalam kategori itu atau tidak Dia gak bisa jawab bapak ibu Kami bawa Anak saya bisa liatin Ini kondisinya Buka Alkitab Gak bisa baca bu Bapak ibu pada saat itu Momennya membulat otak saya Gak bisa nurutin untuk baca Tapi ada disini Batin suruh bilang gini Kamu mau nyanyi gak Suban Buat saya Saya bilang dalam kondisi seperti ini Tuhan Saya harus bernyanyi buat Tuhan Dan suara itu kenceng sekali bapak ibu Lagu ini yang keluar Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Manis bapak ibu Tidak Tidak manis Proses kayak begini Disamping anak saya Itu ada orang India Itu pembatasnya Korden itu Itu meninggal Hemoglobinnya sama 3,2 Kairos bisa turun kencing Dianya gak Meninggal bapak ibu anak itu Depan kami Jadi kami tinggal tunggu Giliran meninggal Menunggu anak Giliran meninggal gak enak bapak ibu Saya bilang gini Tuhan Gak rasa Rasanya ini Kenapa bisa seperti ini Gak enak Tuhan Mau baca Alkitab aja Gak bisa Rasanya Tuhan gak enak Tapi Tuhan bilang Nyanyi Suban Nyanyi Biarlah manis Kau dengar Manis apa Pak Gak manis Suruh nyanyi lagi Karya terbesar Karya terbesar No Tapi Tuhan suruh nyanyi Bapak ibu suara tuh Audible sekali Kami bernyanyi Dalam posisi ini Saya sama istri Pegangan tangan Sampai bilang gini Tuhan kami serahkan Anak kami Kairos Di dalam tangan Yesus Kami berdua mengatakan Itu di tengah-tengah rumah sakit Bapak ibu Itu dokter dengar saya Ngomong seperti itu Pada saat itu Saya tahu Mungkin secara biologis Anak kami Tapi ini anakmu Tuhan Kami serahkan Bapak ibu Rasanya menyerahkan Anak di dalam tangan Tuhan Gak enak Gak enak Bapak ibu Tapi Tuhan suruh Nyanyi Bersamamu Bapak Sambil melihat ini Kulewati semua Perkenanan mulia Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugrahmu Anugrahmu Kami tidak boleh nangis Di depan anak kami Karena dokter bilang Hemoglobinnya akan turun Next Dia tiba-tiba Dia tiba-tiba kurus Tiba-tiba gendut Matanya ke dalam Cekung sampai Orang kayak Busung lapar Terus tiba-tiba Perutnya ke dalam Gak enak Bapak ibu Next Rambutnya botak Chemotherapy Yang membuat Sel yang bagus Dalam diri anak saya Itu hancur juga Mulutnya luka Dia harus dibuat Satu Untuk transmusi darah Karena tangannya sudah hancur Next Ini tangannya sudah hancur Next lagi Dan harus disuntik Bapak ibu Tiap hari dua Nih suntikannya lebih dari seratus Nih Satu kanan Satu kiri Terus lihat Tiap hari kami melihat itu Kenapa gak berubah-berubah Tuhan Situasi yang kami alami Pada saat itu Bisa next Kami bertanya terus Di ruang operasi Kami bernyanyi disini Harus lihat Harus lihat Karya terbesar Bagaimana karya terbesar Dalam kondisi ini Tapi Tuhan bilang Nyanyi terus Puji Subhan Puji Saya bilang Tuhan gak kuat Terus harus bernyanyi Karya terbesar Bisa terus Gambarnya Lihat ini Ada cairan putih keluar Siapa manusia yang bisa Keluarin itu Masukin di dalam tubuh Kita sebagai manusia Siapa kasih tau Gak ada disini yang bisa tau Selain Tuhan yang tau Dan harus bernyanyi seperti itu Maka Jiwaku pun Memujimu Sungguh besar Kau Yesusku Harus Seperti ini kami pada saat itu Next Bapak Ibu Kemo ini yang paling saya gak suka lihat Next Mulut berdarah tiap hari Harus keluar darah ini Di meja makan Kami lihat Dia maaf ya Dia pup Bapak Ibu Itu darah yang keluar Kami tiap hari melihat itu Dan dia harus bilang Papa sakit ini Papa muka tulangnya Harus kami urut Tiap hari jam 3 pagi Kami harus gantian Untuk bangun Untuk urut anak kami Next Tapi dia masih bisa seperti ini Dalam kondisi Lukimia Saya bilang ini sama istri saya Yang sakit ini siapa Kita apa dia Proses Yang kita lewati Itu membuat kita jadi lebih dewasa Ternyata Next Happy Hati yang gembira adalah obat Next Dia tiba-tiba gendut Ini gendut bukan karena makanan Obat Bapak Ibu Ini obat Dalam waktu 2 minggu bisa gendut Terus 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 Botak Saya langsung botakin kepala saya pada saat itu Dia bilang Papa kita sama Iya sama Sini enggak Iya sama Sini enggak Masih lihat situasi seperti itu Next Ini keinginan kami Ini keinginan kami Kami harus masuk kamar mandi Untuk berdoa Keinginan kami ini Supaya anak kami bisa bermain Sampai besar Next Terus ini di ruangan juga kami bernyanyi Dokter tiap kali kami bernyanyi Dia selalu mengeluarkan air mata Enggak percaya Tuhan Bapak Ibu Dia keluarin air mata Saya percaya Hadirat Tuhan hadir di situ Next Pak Victor Faraktimela Datang menjenguk kami Dia gembala di GBI Iya Di Delft Gereja di Delft Belanda Next Saya bawa ini Ini dokter bilang Ini tanda Jumlah kemoterapi Yang masuk dalam tubuh anak saya Dan saya satu persatu harus masukin Wah sudah banyak ya Rasanya enggak enak Segini banyaknya Jumlahnya seratus lebih Bapak Ibu Ini masuk dalam tubuh anak saya Hari ini Dokter datang Di sini Ada satu Tanda Dimana dibilang Ini hari bad day Atau hari buruknya anak saya Dia bilang bad day Karena kenapa Di hari itu Kairos bilang gini Papa Nih papa Nih Nih artinya tidak Dalam bahasa Belanda Dia bilang Nih papa Nih Kairos sudah sembuh Siapa yang ajarin anak itu Bilang kalimat sembuh Dalam kondisi seperti itu Dia bilang gitu Papa Pak Kairos sudah sembuh Dan dokter bilang Itu bad day nya dia No saya bilang Itu dia ketemu Yesus Di situ Pada momen itu Bapak Ibu Saya foto itu Ini psikolog Anak datang Pada saat itu Dia tanya Kenapa Pak Kairos Saya bilang gini Wah Dia habis tadi pagi Jam 8 pagi Habis doa sama kami Kami langsung bawa ke rumah sakit Sampai jam 6 Dokter gak ngapa-ngapain sama dia Bapak Ibu tahu Begitu balik lagi Setelah Berapa hari Empat setengah bulan Saya tidur berdua Dokter datang Sama anak saya Pak mau ambil sum-sum tulang berakan Untuk cek Virusnya tinggal berapa persen Dia cek Sejam kembali Sejam dia balik Dia kasih tahu Pak Lukimianya Virusnya tinggal 1% Bapak Ibu Sayanya gak percaya Saya telpon istri Saya bilang gini Sayang Tinggal 1% Istri saya bilang Kenapa kamu gak yakin Apa yang gak mungkin Buat Yesus Saya bilang Kita 3 orang Meninggal depan kita sayang Bisa ya Cancer survive Dokter bilang kan 2 tahun Sampai 3 tahun Nah itu kan rencana dokter Bukan rencana Tuhan Nah saya Boleh gak cek lagi Dokter datang Baru ngomong nih Dokter datang Istri bilang Ngomong langsung sama dokternya Saya belum ngomong Dokternya langsung bilang gini Pak boleh gak kami cek Hehehe Kamu aja gak percaya Apalagi saya Dia cek 2 kali Bapak Ibu Dia balik lagi Dia bilang Pak bukan tinggal 1% 0% Bapak Ibu Next Ini dia sudah sembuh Dia sembuh Bapak Ibu Dia sembuh Ada videonya Bapak Yang muzizat Habis yang muzizat Ada yang paling baru Yang cuma 5 detik itu Yang muzizat dulu Yang muzizat Kami banyak belajar Dari proses ini Ini Coba lihat Siapa Yang bisa masukin itu Air Kental Putih Kalau bukan Tuhan Kami bernyanyi Dia ajak dance Dokter Itu selang Kedadanya itu Orang datang Untuk lihat Saya ajak dia jalan Setelah sembuh Rambutnya sudah tumbuh Bapak Ibu Dia ajak orang-orang di gereja Untuk dance Dia tahu Dia ambil flag Atau bendera Dia tahu siapa Itu api Yang menyembuhkan dia Yang berasal dari Yesus Dia ambil itu Ini portokat yang di badannya Dicabut sama dokter Untuk apa Dokter bilang gini Dia sudah sembuh Jadi tidak ada alat lagi Di dalam tubuhnya dia Ada video terakhir Yang paling baru Ini dia Baru dua hari yang lalu Dia sudah masuk sekolah Ini dia Di Belanda Yang pakai baju batik Empat setengah bulan Dia gak ketemu teman-teman Itu Kairos Dan dia sudah ketemu teman-teman Pesan yang Tuhan mau kasih Apa yang berharga Di mata manusia Siapapun dia Itu yang Tuhan mau ambil Karena Tuhan mau kasih tahu Yesus lah yang paling berharga Di dalam hidup manusia Kenapa tidak berubah Situasi kami Pada saat kami mengalami Karena Tuhan Mau rubah Sikap hati manusia Terlebih dulu Baru situasimu berubah God doesn't change your situation But God He is trying to change your heart first And then your situation Become different Jesus memberkati Thank you Thank you Thank you Thank you